Di XNG Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu Samsung pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kami persilahkan kembali, Anda bisa bergabung di kolom WhatsApp interaktif kami di 0812 8788 di 3723. Langsung saja kita akan coba lihat Samsung pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada INTP, pemirsa direkomendasikan baik dengan support yang bisa diperhatikan di 9725 hingga 10850. Kemudian Medco 840 hingga 990, perbankan BICAP BBNI juga direkomendasikan baik 8650 hingga 9000. Kemudian perbankan BICAP lainnya BMRI tadi pun juga sempat kita ulas di 4980 hingga 5425. Ya dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, empat saham pilihan yang direkomendasikan kita ke INTP terlebih dahulu. Pak Hendry, pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga INTP masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya baik Pak David, ya dari sisi teknikal ke INTP kita melihat untuk medium termnya memang masih ranging, tapi kalau untuk short termnya itu ini ada chance untuk rebound gitu ya. Terbukti tadi sempat rebound ya 0,75% tipis di 10050. Ya jadi bagi yang belum masuk posisi boleh masuk di market price saat ini dengan memperhatikan level supportnya di 9725 dan level resistancenya di 10850. Seperti itu Pak David. Baik penutupan sesi kedua hari ini, INTP berhasil ditutup di 10.050. Tadi level tertingginya di 10.075. Support untuk di atas 10.000 masih belum cukup kuat sampai sejauh ini Pak Hendry dan masih ada peluang untuk INTP menguji di level 9.000an? Ya jadi mesti dilihat besok Pak apabila dia tidak bisa melanjutkan penutupan hari ini itu ya nah perhatikan untuk level support berdekatnya di 9725. Ya jadi secara jadis besar secara trend mediumnya itu masih ranging segala lagi tapi untuk short termnya ini ada sinyal pen untuk rebound Pak untuk INTP. Baik dari INTP kita bergeser ke saham pilihan yang kedua ada Medco tadi juga direkomendasikan by 840 hingga 990 sebelumnya Medco sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa kemudian pada perdagangan kemarin ini mengalami koresi yang cukup dalam dan ini berkaitan secara fundamental kinerja Amerika di kuartal pertama 2023 ini justru dari posisi laba mengalami penurunan tapi untuk perdagangan hari ini secara teknikal Medco sudah kembali bergerak ke zona hijau ini. Analisis Anda untuk Medco dengan penguatan signifikan hari ini Pak Hendry peluang untuk balik kembali di atas level 900an? Ya kalau untuk Medco benar loh Kit ya karena sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebenarnya dari awal April ya pada saat itu harganya masih di atas 1100 ya jadi hari ini merupakan pembalikan ya konfirmasi daripada Medco untuk rebound ya cukup menguat tadi di 595% ya di 890 ya jadi bagi yang belum masuk posisi ini roomnya masih cukup besar ya perhatikan saja untuk resistennya di 990 dan kemudian apabila besok terkoreksi boleh di hold dulu dan perhatikan untuk level support terdekatnya di 840 yaitu level luar hari ini Pak David. Oke ketika jebol support di 840 Pak Hendry karena sebelumnya juga menyentuh di bawah level 840 ini untuk Medco? Ya kalau Medco, kalau misalkan jebol ya dari support di 840 ini kemungkinan besar Pak dia akan menguji kembali level support sebelumnya di 775 seperti itu Pak David. Oke dalam beberapa bulan terakhir 840 tampaknya level terendah yang disentuh oleh Medco. Kita beralih ke saham pilihan ketiga kali ini datang dari perbankan BICAP untuk BBNI nah kebetulan juga ada pertanyaan masuk Pak Hendry untuk BBNI saya akan coba cek terlebih dahulu yang sudah masuk ini saya akan coba cek dari ya tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini menanyakan BBNI entry level berapa dan target jual di harga berapa ini silakan analisisnya untuk BBNI. ya untuk BBNI bagi yang belum masuk posisi ya Pak ya itu boleh Pak masuk di level supportnya ya 8650 ya bersabar karena kelihatannya besok akan kembali koreksi menguji ke level 8650 ya jadi perhatikan level supportnya merupakan entry ideal di 8650 kemudian kalau sudah masuk posisi perhatikan level resistancenya di 9000 seperti itu Pak David. Oke dan tadi juga masuk pertanyaan dari Bapak Robert Surabaya sepertinya terima kasih sudah bergabung saya melihat dari pertanyaan sebelumnya yang juga menyentumkan nama dan lokasi nah kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya masih dari perbankan BICAP ini BMRI dimana dibandingkan dengan beberapa perbankan BICAP lainnya BMRI lebih cenderung tertekan cukup dalam di 2 hari perdagangan terakhir Pak Hendry ya kalau untuk BMRI ini kecenderungannya masih ranging ya Pak ya jadi kalau untuk short termnya kelihatannya masih bisa koreksi ya perhatikan untuk level supportnya 4980 ya pada saat di level ini kemungkinan besar akan rebound Pak ya di 4980 ya jadi untuk BMRI 4980 supportnya dan kemudian kalau memang benar rebound boleh perhatikan kembali level resistancenya di 5425 seperti itu Pak. Ini dalam jangka waktu berapa lama untuk ke 5425 Pak Hendry? Dengan rata-rata perbankan BMRI per harinya itu sekitar 130-140 rupiah ini dalam 1-2 pekan ini Pak ini kalau misalkan rebound itu Pak besar kemungkinan Pak ya dia akan hit kembali dead resistancenya di 5425. Dari posisi teknikal saat ini kemungkinan untuk BMRI menyentuh di bawah level 5000an terbuka cukup lebar tidak? Ya kelihatannya terbuka cukup lebar Pak dia akan lihat besok Pak ya apabila melanjutkan koreksi kemungkinan besar Pak dia akan menguji kembali dulu ke level supportnya di 4980 Pak dekat-dekat level itu. Baik empat sampilihan yang direkomendasikan ada INTP, Medco, BBNI dan juga BMRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih cukup banyak kita akan coba ulas juga satu persatu sambil waktu berjalan ini. yang pertama di segmen ini atau yang kedua maksud saya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi selamat malam untuk INKP ini Pak selamat sore maksudnya indahkiat pub and paper bagaimana terkait dengan pembangunan pabrik kertas baru dan potensinya secara teknikal Pak Hendry. Oke baik, INKP hari ini kembali koreksi Pak ini 1,32% ditutup di 7,25% tadi. Ya kalau untuk INKP ini short termnya itu masih strong Pak ya masih up ya tapi kalau untuk medium term itu kecerungannya sideway. Ya jadi bagi yang sudah masuk posisi bisa diperhatikan level supportnya itu yang terdekat di 71,75% ya sekali lagi 71,75% kemudian kalau untuk level resistannya rumenya cukup besar masih di 7,900 Pak tahun untuk INKP. Baik, dalam sepekan terakhir INKP sudah menyentuh ke level tertingginya di 7,600an ini tepatnya di perdagangan beberapa hari yang lalu Pak Hendry apakah secara skenario-nya secara resistennya 7,600 akan ditembus terlebih dahulu untuk menyentuh ke target resisten selanjutnya atau seperti apa? Atau peluang untuk kelemahan lebih dalam INKP juga terbuka cukup lebar Pak? Kelihatannya lebih cenderungnya rebounding Pak ya jadi kalau untuk kembali ke level di atas 7,900 tadi Pak harus break dulu Pak level high hari ini itu di 7,600 kemudian menuju ke level resisten berikutnya ini ada di 7,750 seperti itu Pak David. Baik, selanjutnya kita ke Medan ada Bapak Sihotang terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Adaro Pak Hendry ambil posisi di 2,270 bagaimana analisisnya untuk sampai dengan akhir pekan atau 2 hari perdagangan ke depan untuk Adaro? Ya, kalau untuk Adaro kecenderungannya masih bisa terkoreksi kalau untuk Adaro bersabar gitu ya jadi lihat besok Pak apakah dia mampu bertahan di atas level supportnya itu di 2,220 ya kalau misalkan dia bisa bertahan di atas level support ini ya kemungkinan Pak Adaro ini dengan rata-rata pergerakannya per hari itu sekitar 120 rupiah ya akan kembali menguji level resisten terdekatnya lebih dahulu yaitu di 3,600 ya sebelum kita confirm apakah Adaro bisa kembali uptrend seperti itu Pak David. Oke, ketika level support 2,220 berhasil ditembus ke bawah Pak Hendry? Ya, kalau misalkan level supportnya 2,200 ternyata break kembali gitu ya Pak ini kelihatannya dia akan terus Pak mengalami koreksi Pak dan waspadai Pak untuk level support berikutnya itu di 2,380 untuk Adaro Oke, 2,250 penutupan hari ini tampaknya level terendah dalam 6 bulan terakhir sinyal jualnya masih cukup kuat dibandingkan dengan volume beli Pak Hendry untuk Adaro sampai sejauh ini singkat saja Pak Ya, kalau untuk long term yes Pak ya jadi maksudnya kita menggunakan Pak moment buy on weakness gitu ya jadi kalau misalkan di break sekali lagi di bawah 2,220 tadi gitu ya boleh Pak buy di price idealnya antara 2,100 sampai dengan 2,200 seperti itu Pak Oke, jawaban untuk Bapak Sihotang dari Menda Menanyakan Saham Adaro kita akan jeda kembali Pak Hendry kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Hendry kita lanjutkan kembali waktu kita cukup terbatas selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Alan kali ini masih dari Riau menanyakan Saham NCKL Pak Terimegah bangun persada TBK tampaknya emiten penetang baru dan hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 6,88% dan berada di level 880 kalau kita bandingkan dengan level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya di 1,400an tampaknya tekanan NCKL ini hampir separoh nih Pak pelemahan yang terjadi dari posisi harga tertingginya analisis Anda untuk NCKL ya untuk NCKL ini secara trend masih downtrend Pak ya tapi kalau untuk kemungkinan di rebound ini yes ya karena kemarin ini juga tentu level supportnya itu sama dengan hari ini Pak di 8,80 ya kemudian hari ini sempat Pak ya rebound di 9,50 ya hanya saja banyak sekali short term trader yang melakukan aksi profit taking gitu ya nah jadi sekali lagi kalau untuk NCKL ini secara short term ini kemungkinan besar dia masih bisa koreksi ya dan berat ranging seperti itu Pak level support yang bisa diperhatikan untuk NCKL Pak ya NCKL level support itu di 8,80 ya yang merupakan low price ya hari ini dan kemarin ya pedagang kemarin dan kalau untuk resistannya itu di 1,105 untuk NCKL baik selanjutnya kita ke Bandung ada Clay terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham bumi Pak Hendry sudah ambil posisi di 131 apakah direkomendasikan cut loss untuk bumi bumi hari ini terkoreksi itu poin 38% di level low-nya tadi 1,1,2 dan akhirnya ditutup di 1,1,3 gitu ya nah bagi yang sudah masuk posisi ini jangan buru-buru cut loss terlebih dahulu gitu ya karena dilihat besok Pak apabila dia mampu tetapkan di level low-nya 1,1,2 gitu ya dengan rata-rata pergerakan bumi ini tidak terlalu besar ya 5,5 rupiah ya ada Pak masih kemungkinan untuk reboundnya Pak ya level resistance terdekat itu di 1,1,7 Pak yaitu high-rini oke ambil posisi cukup tinggi di 1,3,1 Pak Hendry direkomendasikan averaging down tidak Pak? ya kalau misalkan masih ada kasih dana boleh averaging down ya dengan masuk di level-level dekat support tadi gitu ya tapi kalau misalkan memang trading plannya sebelumnya itu udah apa udah menyentuh level stop loss-nya gitu ya lebih baik stop loss lebih dahulu Pak ya tapi sekali lagi untuk bumi ada kemungkinan untuk rebound Pak jadi harus dilihat besok lebih recommend untuk di-call oke selanjutnya ada Bapak Bili dari Batam Kepulauan Riau terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham XL Pak Hendry mohon pergerakannya untuk besok lusa sampai dengan akhir pekan sudah ambil posisi di 1.990 Pak ya untuk XCL hari ini rebound Pak ya ditutup menguat 0,25% di 1.945 ya untuk XCL bisa di-call gitu ya perhatikan Pak untuk level resisten terdekat di 2.080 ya 2.080 untuk XCL nyangkut di 1.990 di-call saja Pak Hendry ya masih boleh di-call gitu ya karena secara short term ini XL ini masih posisi long Pak ya uptrend gitu ya hanya saja untuk medium term ini memang lebih bergerak ranging ya seperti itu Pak David baik jawaban untuk Bapak Bili dari Batam Kepulauan Riau untuk XL yang ambil posisi di 1.990 selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Hendry menanyakan saham Gotoh nih Pak ingin Cicilbeli direkomendasikan atau tidak baik kalau untuk Gotoh ya kalau untuk Halo Pak Hendry mau Cicilbeli ya hari ini kita lihat Pak 5% tipis halo ya silahkan dilanjutkan kembali tadi sempat terputus Pak untuk Gotoh oke baik ya untuk Gotoh hari ini terkoreksi Pak ya 0.86% ditutup di 1.14 ya nah kalau untuk Gotoh mau Cicilbeli ya perhatikan Pak untuk level-level supportnya ya boleh Pak beli di antara 111 sebenarnya 112 Pak kalau untuk Gotoh baik penutupan hari ini di 1.14 melembang 0.87% dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini Pak Hendry waktu kita cukup terbatas terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu di program yang sama diperdagakan hari selanjutnya Pak Hendry terima kasih saya selalu Pak saya selalu Pak Baik ada Bapak Hendry Setia Di Founder Mastermind Trader akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kelapa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton